Untuk Ibu Tia, apakah bisa mengalahkan Tenia? Nilai yang didapat adalah... 85! Maka mohon maaf Tenia, silahkan kembali ke tribun bersama teman-teman karena posisi tertinggi dimenangkan oleh Ibu Tia. Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. Tiga, dua, satu. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Saya sudah bersama Nanda yang siap bermain. Sebelum kita masuk ke permainannya, apa motivasinya kalau dapat hadiah di sini? Mau buat apa? Aku mau buat bantuin Umi sama Abi di rumah. Karena kan Abi sekarang udah resign dari kantor. Terus aku juga lagi... Ini akibat pandemi juga? Iya, terus aku juga lagi gak kerja. Terus adik-adik juga banyak yang masih sekolah gitu kan. Makanya sekarang emang lagi butuh dana banget buat ngebantuin orang tua. Oke. Nanda, intinya permainan yang akan kita mainkan ini mudah. Tapi kamu perlu konsentrasi yang cukup tinggi. Di luar itu saya minta untuk seluruh kontestan yang lain harap silence. Karena memang benar-benar butuh konsentrasi Nandanya. Jadi dia butuh tenang untuk bisa menebak harga barang yang saya sudah siap. Sudah siap Nanda? Saatnya kita masuk ke clock game. Oke. Inti permainan ini, di sini ada board clock game dan ada waktu. Waktu yang kamu punya untuk menyelesaikan permainan ini hanya 30 detik. 10. Oke. Tugas kamu adalah menebak 2 barang untuk bisa mendapatkan hadiah utama. Dan tebakan kamu harus exactly benar-benar sesuai dengan harga barang tersebut. Pembedanya adalah di sini saya membantu kamu dalam bermain. Saya akan berikan clue ke kamu. Ketika kamu menebak harganya terlalu rendah, saya akan bantu memberikan clue untuk naikkan. Ketika kamu menebak harga dan itu terlalu tinggi, saya minta untuk turunkan. Jadi saya akan selalu memberikan clue semacam itu. Naik, turun, naik, turun, kurang lebih seperti itu. Sampai kamu dapat exactly harga pastinya. Kalau kamu berhasil, silakan bawa pulang semua hadiah di dalam pintu merah. Ya, siap. Baik. Ini memang mendebarkan karena waktu yang dipunya 30 detik. Jadi kamu butuh tenang, butuh konsentrasi, dan yang pasti butuh ketelitian dan kecermatan dalam menebak. Inilah produk yang pertama. Produk yang pertama. Biskuit kaleng kemasan 1,6 kilogram. Banyak rasa, terasa nikmatnya. Oke. Biskuit kaleng. Dari brandnya umum semua orang tahu. Oke. Konsentrasi nanda. Waktu berjalan dimulai dari 3, 2, 1. Silakan. 98.300. Turun. 97.600. Turun. 95.400. Naik. 96.600. Naik. 97.800. Turun. 96.600. Naik. 98.300. Turun. 97.900. Turun. 97.500. Ya, benar. Oke. Harga yang benar. 97.500. Dan terjawab oleh kamu. Di detik. Ke 28. Sisa waktunya 2 detik untuk ke produk yang berikutnya. Ya. Jadi pikirkan baik-baik. Saya kenalkan dulu kamu produk yang kedua. Silakan, Chris. Produk yang kedua. Oatmeal kemasan 1,2 kilogram. Tinggi serat. Kaya manfaat. Oke, Nanda. Waktunya memang sedikit mustahil. 2 detik untuk menebak. Tapi apabila di tebakan-tebakan awal kamu benar. Maka kamu berhak atas semua hadiah di dalam pintu merah. Manila. Konsentrasi, Nanda. Saya akan menjalankan waktunya dalam 3, 2, 1. Silakan. 63.600. Turun. 60.100. Turun. Ah, sayang sekali. Waktunya tidak cukup untuk bisa menebak produk yang kedua. Tapi kasih tepuk tangan untuk Nanda. Karena harga yang sebenarnya untuk produk yang kedua adalah 59.200. Jadi tadi di detik-detik awal kamu terlalu lama di produk yang pertama. Kamu berputar-putar di angka 96.000 dan 98.000. Padahal harga sebenarnya adalah 97.500. Yang akhirnya tertebak di detik ke 28.000. It's okay meskipun gak dapat hadiah nanti kita main di Big Wheel. Siapa tahu Nanda ada rejeki di situ ya. Amin ya. Kasih semangat lagi untuk Nanda yuk. Oke. Sekarang saya ketemu lagi sama kalian bertiga. Sesuai dengan janji saya saya mau ngajakin main lagi ya. Ini adalah satu permainan yang kalian harus lewati untuk merebut satu tiket menuju babak. And give. Nama permainannya adalah Big Wheel. Intinya saya akan ajak salah satu di antara kalian yang dapat angka tertinggi dalam putaran Big Wheel ini. Kebetulan angka tertingginya adalah 100. Masing-masing kontestan punya kesempatan dua kali memutar. Dan apabila di putaran pertama hit ke angka yang tertinggi yaitu 100. Maka akan ada hadiah tambahan senilai 1 juta rupiah. Nah untuk di kesempatan ini saya selalu memberikan kesempatan pertama kepada kontestan yang memiliki hadiah paling rendah. Di posisi ini Nanda tadi belum sempat dapat hadiah. Jadi kamu boleh putar duluan. Kalau misalkan di putaran pertama enggak nyapai angka 100 tapi dapat angkanya cukup tinggi. Dan kamu ingin berhenti dan enggak mau muter lagi enggak masalah. Oke. Silahkan Nanda ambil posisi. Kita lihat berapakah angka yang didapat oleh Nanda. 3, 2, 1. Silahkan diputar. Mematok standar pertama. Bagi kontestan yang lain. Udah mudahan sih dapat gede ya Nanda ya. Amin. Kita lihat sudah mulai melamban. Apakah mungkin akan berhenti di angka 100. 45, 70, 25, 95. Akankah 100? Ah sayang sekali nyaris. Nyaris. Di putaran pertama dapat angka paling kecil yaitu 5. Silahkan putar lagi untuk mendapatkan angka yang lebih baik Nanda. Tapi usahakan tidak lebih dari 100 nanti hasilnya ketika ditambah ya. 3, 2, 1. Luangnya masih sangat besar ya karena di putaran pertama dapatnya enggak kecil tapi... Kita lihat mudah-mudahan dapat angka yang cukup besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir aja tadi nyaris satu lagi. Ya Allah. Tapi emang enggak bisa ditembakkan di putaran ini ya. Kita lihat setelah sebelumnya mendapatkan 5. Berapakah angka yang didapat di putaran kedua untuk Nanda? Berhenti, berhenti. 95, 50, 85, 30, 65. Dan ternyata berhenti di angka. Ah, 10. Total nilai yang dikumpulkan hanya 15. Waduh bisa dibilang posisi kamu agak cukup sulit ya. Tapi kita lihat nanti kontestan yang lain. Silahkan tunggu di sana untuk sementara. Angka yang harus dikalahkan hanya 15. Jadi Tenia silahkan siap-siap. Kemungkinan besar kamu bisa melewatinya. 3, 2, 1. Tenia boleh mundur sedikit. Kita lihat untuk Tenia. Apakah bisa melebih angka 15? Apakah akan 100? Ah, ternyata masih lewat. Dan ternyata untuk Tenia berhenti di angka. 40 untuk Tenia. Sebenarnya posisi kamu sudah mengalahkan Nanda. Tapi angka 40 belum terlalu besar. Mau muter lagi atau enggak? Muter lagi. Muter lagi. Tapi ada resiko. Kalau misalkan dapat yang terlalu besar dan melebih angka 100. Berarti Tenia langsung kalah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, ambil resiko. Silahkan puter lagi. Tiga, dua, satu. Dapat 40 di putaran yang pertama. Kita lihat untuk putaran kedua. Ini agak gambling ya. Sebenarnya angkanya sudah mengalahkan Nanda. Tapi memang angkanya bisa dibilang tanggung. Untuk putaran kedua. Angka yang didapatkan adalah. 5. Berarti 40 ditambah 5. Nilainya 45. Dan itu cukup untuk mengeser posisi Nanda. Nanda boleh kembali ke posisi kamu. Sementara tempat tertinggi sementara. Tenia nilainya 45. Kalau Butia yang mau main di endgame berarti harus lebih dari 45. Silahkan bersiap-siap. Tiga, dua, satu. Silahkan putar. Oke. Ibu Tia sebelumnya bermain di Pelinko bersama saya. Udah bawa pulang hadiah 7 juta tadi ya. Kita lihat. Apakah Butia akan kembali bermain di babak endgame bersama saya. Tergantung hasil putarannya. Untuk Ibu Tia. Apakah bisa mengalahkan Tenia? Nilai yang didapat adalah. 85. Maka mohon maaf Tenia. Silahkan kembali ke tribun bersama teman-teman. Karena posisi tertinggi dimenangkan oleh Ibu Tia. Selah. 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 Terima kasih. sub indo by broth3rmax